Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman pada video kali ini nah saya memahas sebuah mounting mounting double bout model rendah nah ini untuk pembeliannya saya ada di shopee pesan di marketplace eh mereka pista shopee ya oke teman-teman untuk eh mounting dombol baut yang rendah ini kelebihannya di sini eh bahan dari besi mudah untuk melakukan zeroing pada sebuah teleskop nah ini adalah mounting untuk digunakan untuk teleskop ya teman-teman untuk air refle atau senapan air senapan angin PCP atau gejluk nah disini ini sangat bagus eh mountingnya elegan dan juga rapi untuk modelnya semacam pokoknya modern lah ya nah ini pentingnya dibawah ini ada juga tombol-tombol ya tombol untuk digunakan untuk disini ya pakai kunci L supaya agar tetap kuat atau kokoh eh untuk masaknya di senapan angin oke teman-teman nah disini menggunakan kunci L kunci L double bout sini nah untuk disampingnya disini untuk eh apa namanya untuk mengunci lebih kuat pada senapan yang kita miliki Hai nah ya ya disini untuk merekatkan teleskopnya ya teman-teman agar lebih kuat dan kokoh dan disini saya rekomendasikan juga untuk mounting mounting a teleskopnya yang agak lebih bagus mounting double bout ya teman-teman karena akan lebih kuat dan juga kokoh untuk terbentuk ditaran nah disini kita coba buka mountingnya disini pakai kunci L kunci yang ini ini ya teman-teman sudah dilengkapi kunci L kita buka oke teman-teman cukup mudah cuman menggunak oke seperti itu ya teman-teman ini teman-teman bagian dalamnya ada perkat ini memakan supaya lebih kuat untuk memakan teleskopnya ini juga ada tetesnya oke teman-teman untuk itulah untuk kelebihan mounting double bout rendah agar mudah ini juga zeroing dan kuat untuk teleskopnya nah macam ini teman-teman disini dan juga yang ini bisa kita pakai dan juga bisa kita abaikan ya teman-teman teman-teman untuk ini untuk merekatkan ke chamber chamber nah disini bisa kita putar kayak kunci L nah disini dan di dalamnya nah tentu kita putar bagi teman-teman yang memiliki teleskop kesehatan apang angin saya sarankan untuk memakai mounting double bout karena mounting double bout lebih kuat daripada mounting single bout oke untuk yang mounting double bout yang tinggi itu akan lebih lebih sulit ya teman-teman untuk melakukan zeroing pada teleskop ini adalah teman-teman mounting double bout model rendahnya untuk harganya murah ya teman-teman teman-teman agak terjangkau mungkin agak terjangkau lah dan ini tuh untuk warnanya saya belum belum saya untuk menggunakan warna hitam teman-teman dan lebih keren dan bagus juga teman-teman ini sudah dilengkapi kunci end untuk mengunci baut-bautnya untuk yang ini pada mounting double bout yang rendah nih nah pada bagian samping ini juga bisa kita pecar nah seperti ini ini bisa kita buka nah seperti ini teman-teman yang ini sampingnya nah seperti ini untuk bawahnya polos ya teman-teman untuk yang satunya ada macam panah ya teman-teman ujung panah oke teman-teman pada video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memilih atau membeli mounting double bout model rendah saya ucapkan disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa komentarnya like dan subscribe nya sekian dari saya ya 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 ya